Pernyataan Erik Thohir yang bikin terkejut usai timnas dikalahkan China Taipei di ASEAN Game 2022, sungguh diluar dugaan yang sebelumnya timnas bantai Taipei 9-0 pada laga kualifikasi Piala Asia 2023. Erik Thohir sebagai ketum PSSI langsung beberkan hal ini. Simak baik-baik sampai akhir video ini. Pada pertandingan ASEAN Games 2022 yang diadakan di Hangzhou, timnas U24 Indonesia yang dibawah asuhan pelatih Indra Syafri mengalami kekalahan dari China Taipei dengan skor 1-0. Kekalahan ini tentu menjadi sorotan, terutama dari Erik Thohir, ketua umum PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Erik Thohir, seorang tokoh penting dalam dunia sepak bola Indonesia, langsung memberikan tanggapannya setelah pertandingan tersebut. Dengan nada yang tegas, ia menyatakan kekecewaannya atas hasil yang tidak sesuai harapan. Kita di Piala Asia menang 9 sel atas China Taipei, sekarang kok malah dikalahkan 1-0, ujar Erik Thohir. Pernyataan ini seakan menjadi cerminan dari harapan tinggi yang diberikan kepada timnas U24 Indonesia sebelum pertandingan dimulai. Pasalnya, timnas U24. Indonesia sebelumnya telah menunjukkan performa yang mengesankan di beberapa turnamen sebelumnya, termasuk di Piala Asia. Erik Thohir juga menegaskan bahwa dalam dunia sepak bola, ada berbagai faktor yang bisa memengaruhi hasil pertandingan. Ia mengingatkan bahwa tidak selalu bisa memenangkan setiap pertandingan, bahkan saat menghadapi lawan yang sebelumnya pernah dikalahkan dengan skor besar. Faktor seperti strategi lawan, keadaan cuaca, atau kondisi pemain bisa berperan penting dalam hasil akhir sebuah pertandingan. Ketua PSSI ini juga mengingatkan pentingnya untuk tetap mendukung timnas U24 Indonesia meskipun mengalami kekalahan. Ia menyatakan bahwa tim nasional adalah representasi dari bangsa Indonesia dan dukungan dari para fans dan penggemar sangat berarti dalam membantu pemain-pemain untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Erik Thohir juga menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam dunia sepak bola. Kekalahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik di masa mendatang. Dengan semangat yang kuat, Erik Thohir berharap timnas U24 Indonesia dapat bangkit dan melanjutkan perjuangannya dalam turnamen-turnamen selanjutnya. Pada akhir pernyataannya, Erik Thohir mengajak semua pihak untuk bersatu dan terus mendukung perkembangan sepak bola Indonesia. Meskipun ada saat-saat sulit, semangat dan tekat yang kuat dapat membantu membawa prestasi yang lebih baik bagi timnas U24 Indonesia di masa depan. Terima kasih telah menonton!